baik kembali lagi bersama saya momad revando nah kali ini saya akan memberikan cara install untuk rasterization kit versi 2 ya nah ini cukup memudahkan untuk teman-teman meraster desain jadi banyak pilihan fitur menunya nah tinggal teman-teman bisa bereksperimen ya Nah kemudian kalau dibeli melalui pixel mousepeed itu harganya 50 dolar jadi memang mahal bukan cukup mahal tapi mahal ya itu kalau di rupiahkan ya di angka 700 ribuan rupiah tapi teman-teman bisa juga kalau memang butuh nanti tinggal hubungi nomor WA saya di link deskripsi sudah saya cantumkan nah berhubung disini sudah saya install jadi saya akan menghapus semuanya dulu ya supaya teman-teman tahu cara installnya nah jadi teman-teman ikuti terus video ini dari awal sampai akhir nah oke ketika saya reset action masih ada yang tersisa berarti harus saya clear all action nanti akan terhapus nah sudah hilang ya Nah sebelum lanjut teman-teman bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini nah baik bagi teman-teman yang ingin pesan kaos bisa cari juga di shopee ya ketik aja mocha mader vandu Muhammad Irvandu nah ketika jadi shopee nanti akan muncul seperti ini nah teman-teman tinggal di klik aja Muhammad Irvandu nya nah oke teman-teman bisa pilih produk proteknya kaos-kaos keren ya tentunya ya Nah ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain Nah teman-teman bisa pilih nah seperti ini kawan nah banyak pilihan ya tinggal selera teman-teman tentunya desainnya keren-keren sekali nah produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya Nah tinggal teman-teman bisa pilih nah semacam ini nah kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir Nah jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya Nah jadi cukup baiklah artinya teman-teman nggak perlu bayar ongkirnya tapi teman-teman bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu nah ini teman-teman bisa pilih sendiri ada banyak desain ya ini NKRI nah oke keren kan tinggal teman-teman sesuai selera semacam ini Oh ya teman-teman teman-teman bisa request warna ya jadi tidak hanya warna hitam semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain juga boleh tinggal di chat aja adminnya atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh dengan gambar desain ini tinggal chat adminnya ya Nah kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga nanti tinggal pilih ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri silahkan tinggal nanti ada menunya sendiri ya nanti teman-teman tinggal pilih sendiri tak aku ada desain tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa seperti itu ya Nah oke silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka sopinya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya oke cukup sekian nah oke lanjut nah disini yang didapatkan nanti dalam bentuk RAR seperti ini nanti tinggal diekstrak kemudian nanti ada pilihan action ya nah ini untuk dimasukkan ke Photoshop nah ini Photoshopnya nah kemudian Photoshopnya seperti apa jadi eh kalau punya saya CS6 artinya teman-teman bisa install di diatasnya juga boleh mau Photoshop versi yang diatasnya ini juga boleh asal eh komputer teman-teman mumpuni atau speknya bisa untuk membuka action dari rasteration kit versi dua punya nya pixel mousepeed nah ini saya cek ya cara install tinggal diklik seperti ini ya di load action nah ini saya install satu persatu oke yang satu sudah kemudian yang satunya sama di load action nah seperti ini ya kalau mau memunculkan atau merubah tampilan tinggal klik button mode nah seperti ini tampilannya secara keseluruhan ya banyak pilihan jadi teman-teman bisa memilih dan bereksperimen nah ini akan saya kasih satu contoh desain nah ini saya coba memakai rasteration kit versi dua nah sebelumnya file nya dirubah layer ya kemudian kalau mau rubah ukuran file tinggal di klik imaxes resolusi boleh diangkat 300 kemudian mau lebar atau tingginya berapa tinggal diatur ya seperti ini kemudian lanjut apa yang dapat saya gunakan untuk rasteration kit nya ini ada banyak pilihan boleh ke knock out with black perfect black removal juga boleh nah cuman untuk memudahkan lebih simple yang perfect black ya removal nah hasilnya seperti ini lalu bisa di cek tampilannya seperti apa kalau sudah di raster nah disini saya tambahin untuk background hitam jadi background hitam anggap saja sebagai kaosnya nah nanti kalau mau save background hitam layer ini dihapus dulu nah setelah itu tinggal file lalu di save as boleh di save dalam bentuk format png atau terserah teman-teman mau PSD juga boleh tinggal di save di komputernya selesai nah jadi itu cara instan untuk hapus background ya background hitam kemudian teman-teman kalau butuh rasteration kit ini tinggal hubungi nomor WA saya di link deskripsi sudah saya cantumkan oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih